Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Prof Radit. Kali ini kita bersama lagi nih sama Kak Rodame. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman Kak Rodame. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Salam kenal ya. Mungkin waktu itu sudah lihat ya saya datang lagi nih. Alhamdulillah. Nah kali ini kemarin kita sudah pernah bahas tentang LPDB-nya Kak Rodame di S3 Ilmu Ekonomi Isamuner. Sekarang kita akan tanya-tanya nih tentang kehidupan S3 di Ilmu Ekonomi Isamuner ala Kak Rodame. Jadi sebagai disclaimer dulu ya teman-teman. Ternyata Kak Rodame ini sudah berhasil mempublikasikan dokumen di Skopus. Masya Allah sekali kan. Jadi memang spiritnya doktoral itu juga penelitian gitu ya. Kita akan dengar nih dari Kak Rodame. Gimana sih pengalaman Kak Rodame publikasi Skopus. Dan boleh dispel dikit nih tentang apa publikasinya. Silahkan Kak. Oh iya. Jadi terima kasih. Ini saya juga dapat kesempatan buat sharing. Yang pada dasarnya saya ingin berbagi aja sama teman-teman gitu ya. Mungkin ada yang nanti terinspirasi atau termotivasi dari apa yang saya ceritakan ini gitu ya. Jadi mungkin ada yang seperti saya gitu. Sama sekali belum pernah menulis dan punya paper di Skopus gitu ya. Dan itu kalau kita katakanlah saya yang dari daerah yang katakanlah akses terhadap jurnal-jurnal berkualitasnya itu masih sulit gitu ya. Karena harus berbayar. Kemudian dapat bimbingan atau mentoring dari seseorang itu juga sulit gitu ya. Tapi sepertinya tidak ada yang mustahil kalau masuk ke S3 ilmu ekonomi Islam FBUNER gitu. Karena saya sendiri sudah merasakan dan membuktikan gitu ya. Meskipun teman-teman harus ingat tetap harus dibarengi sama kerja keras gitu ya. Jadi tidak ada hasil yang tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu mudah gitu. Jadi emang perjuangannya juga lumayan gitu ya. Jadi mungkin yang sekarang tadi Mira bilang itu sudah accepted ya sebenarnya itu. Memang itu saya sudah mulai persiapan membuat paper itu dari semenjak masuk semester 1. Jadi itu Prof Radit itu benar-benar Prof Radit menginspirasi ya. Masya Allah. Memotivasi juga gitu. Jadi kita itu kayak ayo siapin gitu. Kamu bikin apa gitu. Jadi saya itu berpikir gitu. Wah saya ini bikin apa ya gitu. UNR itu punya langganan-berlangganan dengan jurnal-jurnal yang berkualitas. Kemudian wah ini saya harus nulis apa, nulis apa gitu. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari ajakan itu juga gitu. Karena Prof Radit itu sering ayo mana papernya sudah disiapin belum? Sudah ada belum? Nah saya berpikir lah saya harus siapin nih dari awal gitu. Nah semester 1 itu saya sudah nyiapin yang benar-benar saya kerjakan di sini itu ya. Dari awal itu. Itu ada beberapa paper sebenarnya. Jadi ada satu yang awalnya itu di semester 1 sudah keterima di Sinta 2 gitu ya. Kemudian tapi itu sudah saya submit sebelum saya kuliah ke sini bahkan gitu. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata itu ketika saya kuliah di sini itu baru keterima. Baru keterima dan memang naik menjadi Sinta 2 gitu kan. Sebelumnya Sinta 3. Ya Alhamdulillah itu tentang wakaf juga sama Fintech. Terus untuk yang berikutnya ini saya juga udah bikin gitu. Dan itu saya juga ya lumayan karena saya mencari-cari rujukan paper yang bagus. Kemudian saya cari yang sederhana karena saya pikir sesuai dengan kemampuan saya untuk saya membuat paper yang sekelas. Katakanlah mungkin yang di top tier gitu ya. Itu ternyata kan butuh usaha yang keras juga gitu. Nah untuk kita yang baru belajar gitu ya carilah yang sederhana dulu yang mudah dipahami yang itu relevan dengan bidang kita dan kita suka mengerjakannya gitu. Nah jadi paper pertama saya yang accepted kemarin di Januari 2024 itu itu temanya itu tentang hubungan Islamic Green Finance dengan halal industri. Jadi mungkin itu terinspirasi dari papernya Mas Saab dan Prof. Radit. Jadi satu tim gitu ya. Jadi saya baca kemudian saya terinspirasi, wah ini kayaknya saya bisa mengikuti gitu ya. Saya coba gitu ya. Kemudian saya coba gitu ikuti dan pelajari gitu ya. Jadi saya paling gak paper yang bagus yang rujukan itu memang perlu gitu buat kita mengawali bagaimana cara menulis di skopus yang baik, cara penyajiannya bagaimana, harus dengan seperti apa gitu ya. Itu saya belajarnya dari situ dulu. Dan prosesnya itu sebenarnya juga saya tuh dapet bimbingan, itu saya udah punya draft gitu dan saya minta bimbingan sama Prof. Radit gitu ya. Terus saya juga minta arahan sama Mas Aam. Jadi saya tahu saya ini belum pernah dan tidak punya pengalaman. Jadi saya perlu tim yang kuat yang bisa membantu saya, men-support saya gitu. Nah kemudian ya diberikan masukan banyak sekali gitu ya, dengan Prof. Radit berapa kali bimbingan gitu, dengan Mas Aam gitu ya. Dan di situ juga saya juga berkolaborasi dengan teman-teman saya yang dari kampus asal saya. Terus ada satu yang teman saya waktu S2 sekarang juga sedang kuliah di S3 di Monas ya di Malaysia. Jadi berkolaborasi itu juga penting gitu. Terus saya mau sampaikan juga bahwa sendiri itu akan terasa berat gitu. Tapi kalau kita punya tim tuh rasanya kita betul karena akan selalu ada yang membantu kita dalam hal apa saja, karena penulisan itu kan banyak ya. Apakah membaca, mengedit, apakah mereview, apakah membantu, memberikan masukan terhadap discussion, riset, dan lain-lain itu banyak sekali gitu. Jadi itu menurut saya itu juga penting gitu. Nah prosesnya itu, saya sebenarnya submit itu di Juni 2023. 2023. Jadi itu sebenarnya akhir dari semester dua, tapi belum mulai semester tiga. Liburan, liburan. Betul, betul. Jadi saya tuh kayak punya mimpi tuh karena di semester satu sudah punya Sinta dua tuh. Semoga saja di semesternya yang kedua saya dapat punya paper stopus gitu ya. Dan Alhamdulillahnya itu prosesnya itu revisi minor. Oh, Masya Allah. Libisi minor, kemudian saya perbaiki, terus datang lagi minor gitu ya. Dua kali tapi sepertinya itu minor semua gitu ya. Jadi saya perbaiki dan setelah itu sudah accept di bulan Januari. Jadi mungkin kurang-kurang itu di bulan aja. Setengah tahun ya di Januarnya. Makanya menurut saya kalau teman-teman yang emang butuh proses untuk ke Skopus, ke Jurnal-Jurnal Skopus itu tidak instan gitu ya. Jadi emang benar persiapan itu perlu gitu. Jadi harus sudah disiapin gitu dari awal sehingga cita-cita kita itu ya Alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah saya itu pecah telur pertama lah di FEB ini di S3 Ilmu Ekonomi Islam. Akhirnya punya paper skopus gitu ya. Waktu itu di Jima. Jurnal of Islamic Marketing Q2 ya Alhamdulillah. Ya jadi tadi kuncinya adalah Bapak Ibu dan teman-teman yang mau S3, nggak perlu takut ya kalau misalkan nanti belum pernah riset atau belum pernah tembus kopus. Di sini banyak tim-tim hebat ya pastinya yang bisa membantu kita. Karena memang tim itu yang utama ya. Karena bisa saling menguatkan dan juga mengarahkan tentunya. Nah itu tadi pengalaman Kak Rodame dan juga topiknya menarik ya Kak tentang sustainability. Jadi bidiknya itu memang pas banget ini lagi happening. Dan pasti banyak disitasi ya insya Allah. Amin. Bisa menelurkan skopus-skopus berikutnya. Baik terus berikutnya mungkin kita tanya nih. Karena sudah 4 semester ya Kak di sini. Semester keempat. Semester ke-3. Oh semester ke-3. Jadi sudah 1 tahun setengah ya di sini. Nah Kak Rodame sendiri merasa apa sih hal yang patut sangat disyukuri dari menjadi mahasiswa doktoral ilmu ekonomi islam Universitas Air Langga. Sebenarnya banyak ya. Banyak ya. Banyak. Saya kayaknya kalau menceritakan. Wah saya tuh gak tau tapi bagi saya tuh apa ya. Fasilitas dan suasana akademik di sini ya. Di S3 ilmu ekonomi islam. Di FFB. Di UNED ini. Itu benar-benar kayaknya kita gak merasa kekurangan fasilitas apapun gitu. Pertama selain dosen-dosen yang memang sudah di bidangnya dan ahlinya gitu ya. Kepakarannya itu. Itu dan mudah untuk kita berkomunikasi dan sangat welcome untuk men-support kita. Terutama kita yang S3 ini karena kita akan fokusnya itu lebih banyak ke self-study kita ya. Jadi kita akan selalu banyak diskusi dan mereka tuh alhamdulillah tuh welcome semua gitu ya. Jadi ya menyambut baik kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Untuk belajar dan diskusi. Apalagi untuk publikasi. Wah itu benar-benar didukung. Kemudian selain fasilitas yang nyaman untuk belajar itu. Saya pikir ada ruang khusus dokter ya. Itu saya juga rasakan gitu ya manfaatnya. Karena saya jadi pernah punya teman-teman diskusi gitu. Dan gak cuman ekonomi islam ya. Iya dan itu bisa untuk lintas prodi. Jadi multidiscipliner lah. Kita bisa diskusi macam-macam gitu ya. Ada ruangan khusus yang disediain gitu. Dan menurut saya itu juga sangat membantu gitu. Untuk kita bisa fokus karena ada ruangan yang khusus kalau kita mau belajar gitu ya. Tapi untuk diskusi juga ada meja pundarnya dan tersedia air minum gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga mendukung menurut saya. Dan kalau wifi jangan ditanya sudah cepat sekali ya. Jadi hampir tidak ada gangguan untuk jaringan internet. Tidak ada gangguan sekali gitu ya. Kemudian mungkin source yang kita bisa mengakses ya. Jurnal-jurnal yang berkualitas. Karena saya itu percaya juga garbage in garbage out ya. Jadi kalau kita punya sumber dan asalnya jurnal-jurnal itu bagus. Saya yakin hasilnya juga bagus dan terbukti ya. Terbukti alhamdulillah kayak gitu. Nah kemudian selain itu gitu ya. Mungkin ya teman-teman saya itu enggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya semua yang disediakan oleh FEB UNER gitu ya. Pertama di ekonomi Islam S3 ini. Itu benar-benar sangat membuat kita termotivasi dari yang tidak tahu dan tidak bisa itu berusaha untuk jadi bisa dan tahu gitu. Jadi tidak ada istilah menghakimi gitu. Jadi siapapun latar belakang kita seperti apa, kita belum pernah atau tidak tahu, itu semua akan digandingin sama-sama, dirangkul gitu. Supaya kita itu bisa kok gitu. Jadi membuktikan bahwa kita itu bisa untuk mengejar mimpi kita kayak gitu. Jadi tidak perlu ragu gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa, aduh saya enggak percaya diri nih masuk ke sana gitu ya. Sebenarnya tidak gitu karena sebenarnya kita semua akan disambut dengan baik. Yang penting kita memposisikan diri kita sebagai mahasiswa itu ya tunjukkanlah rasa ingin tahu dan usaha kita gitu. Supaya support itu datang dari berbagai arah, berbagai tempat kayak gitu ya. Kalau selama di sini yang saya rasakan sih itu. Alhamdulillah ya, jadi memang di UNR ini sarana dan prasarananya menunjang sekali dari sarana. Bisa dilihat ini juga salah satu fasilitas ya dari Fakultas Ekonomi. Kita bisa berdiskusi di sini dan juga tadi kelebihannya untuk doktoral. Ada ruangan khusus nih yang magister enggak bisa masuk nih pastinya ya. Jadi buat para doktoral di Ekonomi ini bisa discuss, sharing, bahkan mungkin nanti menumbuhkan kolaborasi ya. Lintas bidang dan itu pasti bisa menjadi cetusan baru gitu ya. Terus tadi untuk prasarananya juga kita ada akses ke Skopus, terus Bloomberg yang baru aja di akses gitu. Jadi yang mau riset-riset kayaknya enggak ada kesulitan ya. Nanti untuk sarananya, prasarananya bahkan nanti kalau ada apa yang belum di subscribe sama UNR bisa tuh kayaknya. Bisa gitu itu kayak dibolehkan untuk mengusulkan. Masya Allah, kalian S3 butuh apa? Butuh pelatihan apa? Nanti kita bisa usul gitu. Dan nanti bisa dibuatkan, dicarikan bagaimana caranya supaya kegiatan atau workshop itu bisa gitu dilakukan. Masya Allah, benar-benar sesuai kebutuhan gitu ya Kak ya. Kalau misalkan sekarang butuh, ini butuh reviewer jurnal, ini mungkin bisa dibatengkin ya reviewer jurnal. Jadi kita juga sering PH di kolukium kalau biasa. Ya benar, saya tuh sudah sepertinya sudah tiga kali mengikuti, tapi yang saya presentasi itu dua kali. Satunya jadi peserta gitu ya. Dan itu tuh juga kalau di sini tuh saya ngerasain betul gitu ya bagaimana Prof Radit yang memotivasi kita untuk berani aja dulu gitu. Jadi kemampuan bahasa Inggris kita katakanlah mungkin tidak sebaik atau setinggi apa gitu. Tapi akhirnya kita akan belajar dan punya rasa percaya diri untuk komunikasi gitu. Dan ternyata yang didatangkan juga orang-orang hebat, profesor-profesor yang sudah berpengalaman. Dan sangat senang membantu dan sangat welcome itu luar biasa sekali. Jadi kita hampir tidak menemui kesulitan apapun, baik ketika berkomunikasi, menerima masukan gitu ya. Dan mereka itu seperti selalu mengapresiasi apa yang sudah kita usahakan kayak gitu. Iya itu tuh menurut saya itu juga luar biasa itu. Wah jadi emang apa namanya sesuai kebutuhan nanti teman-teman request apa dan memang sudah ada fasilitasnya. Sekalipun kurang bisa bilang gitu ya nanti biar dibantu memfasilitasi. Oke mungkin terakhir Kak, buat teman-teman yang masih ada sedikit keraguan atau kekhawatiran gitu ya. Nanti gimana di Ekois Unar bisa dikasih nasihat atau semangat. Biar segera memutuskan untuk daftar doktoral ilmu ekonomi istampunan. Iya mungkin buat teman-teman yang sekarang ini sedang mencari-cari kemana saya akan lanjut S3 gitu ya. Selain teman-teman perlu melihat kebutuhan dengan latar belakang teman-teman sendiri gitu ya. Seperti yang saya lakukan sebelumnya gitu. Nah teman-teman juga harus yakin terhadap apa yang teman-teman sukai dan passion teman-teman gitu. Jadi kalau memang teman-teman itu fokusnya saya mau ke ekonomi islam katakanlah seperti saya gitu ya. Ya memang pilihan terbaik itu adanya di FEB Unar gitu. Jadi S3 ilmu ekonomi islam itu yang sampai detik ini saya tidak pernah sesalkan pilih itu. Yang saya rasakan manfaatnya itu gitu ya sampai detik ini. Saya pikir adalah pilihan terbaik buat teman-teman untuk meneruskan S3 ilmu ekonomi islam. Ya untuk di Indonesia saya pikir the best ya. Saya pikir the best dan sampai saat ini saya belum pernah melihat ada celah kekurangan gitu. Belum pernah gitu. Dan yang ada itu rasa haru bahagia gitu ya bangga gitu ya. Karena menurut saya itu support system di FEB Unar ini tuh sangat baik dan sangat harmonis. Terus kemudian kekeluargaan yang saya melihat seperti itu gitu. Alhamdulillah. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir karena departemen kita juga banyak collaboration dengan luar negeri. Mungkin bisa diceritakan juga Kak, kayaknya habis dari luar negeri nih. Oh iya, jadi waktu itu kita kan sebenarnya kalau FEB ini sudah banyak MOI sama kampus-kampus di Malaysia. Jadi kebetulan saya waktu itu juga bersama beberapa teman itu mengikuti student outbound ya waktu itu. Dan itu ya alhamdulillah itu didapat bantuan dana dari FEB per orang waktu itu. Bantuan dana-nya diberikan per orang dengan nominal yang menurut saya untuk bantuan itu sudah sangat cukup sekali gitu ya. Tergantung gaya hidup teman-teman ya. Tapi buat kita itu cukup. Nah itu waktu itu kita ke IAUM. Kampus bergensinya. Betul. Kemudian karena pakar-pakar ekonomi Islam itu banyak lahir dari situ. Bahkan banyak dosen kita juga dari sana ya. Termasuk Provadir. Termasuk Provadir. Termasuk Provadir gitu ya. Nah kita itu coba cari profesor yang mendukung S3 kita. Jadi kita sebenarnya sudah komunikasi lebih dulu gitu. Email dulu. Kemudian mereka akan bales gitu. Kaliapkan waktu. Iya betul. Kalaupun tidak bales itu insya Allah Provadir itu akan support mencarikan kontak untuk kita bisa berhubungan gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang semua yang kita sudah pergi ke sana itu kayaknya gak ada yang mengalami kesulitan untuk menghubungi profesor di sana sih. Jadi dan waktu di sana itu kita kan waktu itu ada tim yang ke IAUM juga. Terus kita yang ke IAUM juga ada gitu. Dan aktivitasnya itu benar-benar suasana akademik di luar negeri, di Malaysia itu, di kampus yang benar-benar juga fokus kepada islamik ekonomi gitu ya. Itu rasanya itu luar biasa gitu. Tidak menyangka akan dapat fasilitas yang bisa juga menikmati selama dua minggu ya kurang lebih di sana. Bagaimana suasana perkuliahan, kemudian suasana PhD, defense gitu ya. Kita juga dimolehkan melihat, menyaksikan. Termasuk juga kita diskusi bareng bersama beberapa profesor besar di sana gitu ya. Dan bidangnya itu relevan gitu. Dan mereka kasih masukan gitu ya. Dan menikmati fasilitas perpustakaan sudah pasti ya. Dan fasilitas lain itu yang disediakan di sana. Jadi menurut saya itu student outbound yang diberikan fasilitas bantuan dana dari FEB itu, itu sangat-sangat luar biasa kalau buat saya. Saya gak menyangkakan seperti itu ya. Tapi ternyata setelah kuliah di sini itu ternyata kok banyak sekali yang saya bisa nikmati. Padahal saya baru semester ini, baru di semester dua, dan ini masuk semester tiga gitu ya. Tapi saya udah kayak mengalami, wah ini banyak yang mau diseritain gitu. Keseruan-keseruan yang memang secara akademik kita dapat manfaatnya banyak ya. Dan di sisi lain itu kita network, kita dapat mengejaring. Katakanlah seperti saya yang kampus saya di Padang Sidimpun. Saya jadi punya banyak kenalan yang mungkin nanti itu bisa saya bawa dan kenalkan ke sana. Ke kampus asalnya. Iya betul. Itu juga pesan Prof Radit tuh. Jadi benar-benar beliau itu support untuk kita itu berjejaring gitu ya. Memanfaatkan semua hal untuk kita selama S3 ini gitu mengalami perkembangan yang luar biasa gitu. Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi Kak Rodame ini juga selain riset di dalam kampus juga dapat kesempatan buat outbound. Nah ini tadi denger kalau misalkan apa di fasilitasi berupa apa namanya pembiayaan gilir ya saat keluar rakyat berarti nggak harus beasiswa ya di sini tuh Kak ya. Yang nggak beasiswa pun bisa. Bisa-bisa. Bisa. Jadi siapa aja sebenarnya bisa karena kan itu bentuknya seperti kita menunjukkan apa ya memberikan proposal dan masalah seleksi itu kan ya urusannya ini ya. Artinya yang penting kita sudah berusaha gitu ya apapun hasilnya kita menerima dan kalaupun misalnya belum berhasil ya kita coba lagi gitu. Karena selama masih ada program itu masih ada kesempatan buat kita ikut gitu. Kalau sudah berhasil ya Alhamdulillah kayak gitu. Jadi bentuknya pengajuan teman-teman nggak yang dipilihin gitu nggak ya Kak ya. Tapi kalau misalkan itu dirasa menguntungkan kampus dan menguatkan jejaring kampus dengan luar negeri pasti dapat pendanaan. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang sekalipun masuk ke sini nggak pakai beasiswa. Itu juga dapat fasilitas yang sama nih sama kayak yang diceritain Kak Andami tadi. Nah rasanya sudah semakin itu ya mantap ya semoga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk segera daftar di Doktoral Ilmu Ekonomi Islam di periode terdekat. Bisa dicek di PPMB UNER dan mungkin nanti bisa nih cari-cari channel ya atau kenalan yang bisa ditanyain termasuk Kak Andami nanti. Jadi bisa di kontak untuk kasih review jujur gitu ya tentang serunya berkuliah di S3 Ilmu Ekonomi Islam UNER. Ya mungkin itu aja Kak Andami. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.